Intro Pemirsa selamat berjumpa dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI Nah pemirsa Bincang Sore kali ini terselenggara dalam rangka promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022 Dan kali ini pemirsa kami berada di wilayah Bungur Sidoarjo Nah kalau kita pemirsa berbicara mengenai program Bangga Kencana yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Tentu tak terlepas juga dari seperti apa upaya atau ihtiar untuk menurunkan stunting Taruhlah tidak bisa dihilangkan tetapi paling tidak bisa ditekan Nah kita akan berbincang terkait dengan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting Bersama para narasumber berkompeten yang sudah hadir bersama saya Ada anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Sungkono Terima kasih Pak Sungkono bisa hadir di kesempatan ini Kemudian perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Koordinator bidang KSPK Ibu Dokteranda Suartuti MM atau yang akrab di Sapa Bututi Ibu Tuti terima kasih sudah hadir sore Dan tidak ketinggalan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo Kabit KBKK Bapak Rahmat Satriawan SOS MHP Pak Rahmat terima kasih sudah hadir Atau yang akrab bisa paham Mas Owan juga ya Baik Bapak Ibu yang sudah hadir di sini Maturnun Saya kepingin suasana kita semakin meriah Sudah cerah sih ya sekarang Sudah tidak hujan Tapi saya kepingin lebih meriah lagi Kita salam BKKBN bersama Salam BKKBN Salam BKKBN Baik Nah Pak Sungkono Saya mau tanya ini Teman-teman di DPR RI Khususnya Komisi 9 Tentu sangat mendukung program Bangga Kencana Nah ini upaya-upaya sebagai bentuk dukungan Seperti apa ini Pak Sungkono? Ya terima kasih Karena DPR ini tugasnya hak budget Setiap kegiatan seperti ini Ya ini adalah dukungan DPR gitu Jadi setiap tahun anggaran BKKBN selalu dapat dukungan anggaran Terlepas seluruh program yang ada di BKKBN Nah hari ini kita bagaimana fokus mengenai pendulian stunting Maka setiap tahun anggaran Insya program ini terus dijalankan Karena belum sesuai target Nah tahun depan pun tetap program ini lebih banyak lagi ya Karena sosialisasi dirasa ada outputnya Mudah-mudahan untuk mengejar ketertinggalan inilah setiap tahun anggaran Kita selalu komitmen untuk menjaga ini program Jangan sampai program ini tidak dapat perhatian Saya rasa itu Dan DPR bukan hanya memberikan budget Tapi juga sebagai kontrol gitu ya Program seperti ini berjalan dengan baik apa tidak Mudah-mudahan setiap sosialisasi seperti ini Out punya nanti dari pendulian stunting Seperti sudah hari ini cukup bagus ya saya lihat Itu sudah meningkatkan standar keinginan nasional yang diharapkan oleh pemerintah Barangkali ini yang kita selalu concern Makanya setiap event seperti ini Saya sebagai anggota DPR di DPR ini selalu hadir Mudah-mudahan bukan hanya programnya Hanya pendulian stunting Karena berkaitan kan Jendri juga remaja-remaja kita ke depan Untuk persiapan peranikah Itu berkaitan kan program ini juga berkaitan gitu Di samping saya berharap juga Dari seluruh pihak DPR provinsi juga mendukung Karena program ini tidak bisa sendirian Harus pemerintah pusat Pemerintah provinsi juga kabupaten dan kota Mudah-mudahan program bentuk kreativitas Saya rasa perlu bagaimana Supaya program ini bisa menyentuh Banyak sekali cara menurut saya Yang penting bisa masuk dengan nyaman Karena program seperti ini bisa Masuk dalam pikiran masyarakat Dengan cara yang humanis gitu ya Jangan sampai program yang zaman dahulu ya Masih kecil saya Setiap pagi siang, sore, radio itu selalu Mendengungkan lagu keluarga berencana Nah hari ini hilang Maka dari itu adanya Banyaknya apa Sarana informasi yang mungkin di handphone Berupa Fitur-fitur tertentu Harusnya saya kepingin ini dimasukkan oleh pemerintah Saya lalu sampaikan Kita punya hak siar Tapi kalau dinikmati hanya Untuk orientasi bisnis Saya rasa ruang untuk sosialisasi ini harus diberikan Apa Ruang khusus dan dipaksakan untuk itu Jangan sampai Gadget-gadget ini orang bisa melihat Tanpa Menservo Semua bisa disampaikan di Melalui media Kenapa Program Hal yang penting begini ya Tidak dipaksakan Karena negara punya kewenangan untuk itu Saya rasa itu Baik Pak Sungkono Nah Ibu Tuti Kalau kita bicara mengenai program Bangga Kencana Tentunya sangat erat kaitannya Dengan pembangunan keluarga Bisa Ibu jelaskan Terkait dengan pembangunan keluarga ini Ibu Tuti Terima kasih Mbak Tika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun Pak Sungkono Terah berkenan Untuk berkegiatan dengan kita Bapak Ibu sekalian Yang hadir disini Dan pemirsa yang ada di rumah Selamat sore Salam sehat Dan salam sejahtera Jadi singkatan Bangga Kencana itu Adalah Pembangunan keluarga Kependudukan Dan keluarga berencana Nah Bangga itu Pembangunan keluarga BKKBN Bapak Ibu sekalian Tidak hanya mengurusi kontrasepsi Mbak Tika Jadi BKKBN itu Mengurusi masalah keluarga Mulai dalam kandungan Sampai dengan menjelang ngut Nah ini Kalau dari Dalam kandungan Ini adalah apa Pengasuhan Kita itu Menangani masalah pengasuhan Seribu hari pertama kehidupan Pengasuhan seribu hari pertama kehidupan Mulai dalam kandungan Sampai dengan Sampai dengan Bawah Dua tahun Atau sampai dengan Dua tahun Oke Nah itu Kalau kesehatannya Sudah diurusi oleh Dinas kesehatan Kita itu Mengurusi masalah pengasuhannya Karena Angka Stunting Di Jawa Timur Itu Masih 23,5 Baik Ibu Tuti Kita jeda sejenak Nanti di segmen selanjutnya Kita Lanjutkan Terkait dengan Pembangun keluarga Kami akan kembali Sesat lagi Pemirsa Masih dalam program Bincang Suri Ya Pemirsa Kembali dalam program Bincang Suri Bersama BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan DPR RI Ibu Tuti Melanjutkan penjelasan Bahwa BKKBN disini Tidak hanya Mengurusi Alat kontrasepsi Tapi begitu Luas Domen Yang memang Diurusi oleh BKKBN Monggo Ibu Makasih Mbak Tika Jadi Bapak Ibu sekalian BKKBN Tidak Karena di masyarakat Tahunya BKKBN apa Alat kontrasepsi Ada ya Eh BKKBN apa Kondom Suntik Padahal sebetulnya BKKBN Tidak hanya itu BKKBN Mulai dalam kandungan Itu bagaimana Cara Ibu Untuk mengasuh Putra-putrinya Dalam kandungan Itu Untuk apa Diberikan Stimulasi Agar Perkembangan Janin itu Dengan bagus Nah Kemudian Setelah lahir Itu Kita ada Promosi 1000 HPK Nah Bagaimana Keluarga ini Untuk memberikan ASI eksklusif Selama 6 bulan Hanya boleh ASI Kemudian Setelah 6 bulan Itu diberikan MP ASI MP ASI itu Bukan makanan Pengganti Tapi makanan Pendamping ASI Kemudian Setelah itu Setelah diberikan Makanan Diberikan Stimulasi Atau Rangsangan Untuk Perkembangan Motorik kasar Motorik halus Makanya di BKKBN Ada namanya Program Bina Keluarga Balita Nah BKB Itu yang Mulai Dari Dalam Kandungan Yang BKB Untuk Eliminasi Masalah Anak Stunting Itu Namanya BKB Emas Eliminasi Masalah Anak Stunting Setelah itu Setelah 6 Tahun Menginjak Ke 10 Tahun Anak-anak SD Kita Ajari Tentang Kesehatan Reproduksi Anak-anak Sekarang Umur 10 11 Itu Sudah Menstruasi Anak-anak Tidak Ngerti Menstruasi Itu Apa Dan Seterusnya Kadang-kadang Itu Anaknya Itu Tidak Mau Tanya Ke Orang Tuanya Atau Orang Tuanya Itu Tidak Paham Atau Tidak Bisa Menjelaskan Masalah Menstruasi Jadi Jawabannya Hanya Ya Sudah Kodratnya Kalau Perempuan Itu Menstruasi Jadi Tidak Menjelaskan Secara Ilmiah Begitu Ya Karena Kurang Pahamnya Remaja Dan Keluarganya Jadi Di Remaja Itu Ada Namanya PIK Remaja Pusat Informasi Down Counseling Remaja Kalau Orang Tuanya Ada Namanya Bina Keluarga Remaja Yang Diberi Informasi Yang Sama Antara Anak Dan Remajanya Jadi Kalau Anaknya Tanya Bu Kenapa Kok Saya Bisa Menstruasi Pak Kenapa Kok Saya Bisa Mimpi Basah Itu Bisa Menjelaskan Secara Medis Bahwa Kenapa Kenapa Itu Bisa Itu Ada Di Bina Keluarga Remaja Dan PIK Remaja Oke Nah Bu Saya Mau Tanya Ke Mas Wawan Ini Seperti Apa Kemudian Edukasi Tergait Pembangunan Keluarga Yang Kemudian Sudah Digencarkan Di Kabupaten Sidoarjo Terima Kasih Mbak Tika Sudah Menyebut Panggilan Saya Sehari-hari Jadi Selama Ini Ngempet Ya I Ini Mbak Tika Jadi Tadi Bu Tuti Sudah Menjelaskan Panjang Lebar Program BKKBN yaitu Tribina BKB, BKL, BKR Implantasi di Kabupaten Sidoarjo Jadi tadi yang Salah satunya 1000 HPK Ini ada timnya Ada tim pendamping jadi di Kabupaten Sidoarjo ini ada Sebanyak 4812 Tim pendamping keluarga Ini tugasnya Pendamping tadi Masa kehamilan Bahkan sebelum pernikahan Ini ada edukasinya Ada Bimbingannya Ada konselingnya Bagaimana menjaga Kehamilan, bagaimana tadi juga Disampaikan oleh Bu Tuti Reproduksi remaja Ini juga dilakukan oleh Tim pendamping keluarga Jadi mulai Sepra nikah, hamil Pasca, salin Sampai mempunyai Baduta ini dilakukan pendampingan Oleh tim pendamping keluarga Apa yang diharapkan Dari pendampingan tersebut Yaitu jangan sampai Bayi-bayi terlahir stunting Jadi penanganan stunting ini Dari hulu Dan tadi Bu Tuti juga menjelaskan Di BKKBN Ini wilayahnya Perubahan Perilaku Jadi kalau kesehatan Jadi nasihat Tapi BKKBN ini Perubahan perilaku Bagaimana Berperilaku Sehat Berperilaku Supaya Nanti Melahirkan Anak yang tidak stunting Oke Baik Nah Bapak Ibu Nanti kita juga akan Mendengarkan Masyarakat Yang ada di wilayah Bungur Sidoarjo Dan sekitarnya ini Ingin bertanya tentang apa Kepada Pak Sungkono Kemudian Bu Tuti Dan juga Mas Wawan Sesaat lagi Pak Mirsa Masih dalam program Bincang Sore Kami akan kembali Usai jeda berikut Ya Pak Mirsa Saat ini Anda Tengah menyaksikan Program Bincang Sore Yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan DPR RI Dalam rangka Promosi KIE Program Bangga Kencana Dan percepatan Penurunan stunting Bersama mitra kerja Kepada masyarakat Di wilayah khusus Tahun 2022 Dimana saat ini Kami berada di wilayah Bungur Sidoarjo Sudah ada ibu-ibu Di wilayah Bungur Sidoarjo Yang ingin bertanya langsung Kepada para narasumber Yang berkompeten Terjadi di tempat kami Waktu saya mendampingi Catin Kan setidaknya Kurang dua bulan Pernikahan saya Kunjungan Nah waktu kunjungan itu Maaf bu Ya ini saya bukan porno Tapi kenyataan ya Waktu kunjungan itu Pendampingan Ternyata si Perempuannya itu Si calon pengantin itu Sudah ada isi Ya Jadi Mana yang saya dulukan Saya mendampingi Catinnya Apa saya mendampingi Bumilnya Ya itu yang saya tanyakan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Maturnuun Ibu Siti Monggo Dengan Ibu siapa Dan dari mana Dalam rangka promosi KIE program Bangga Kecana Dan pencepatan penurunan Stunting Bersama Bersama masyarakat Itu ada Pilar-pilarnya Ibu Kami sebagai kader Mohon Untuk bimbingan Pilar-pilar itu Meliputi apa saja Sehingga ada pertanyakan Saya bisa menjawab Terima kasih Baik Ibu Sunarsih Maturnuun Ya Monggo Ibu Tuti Nanti kemudian Pak Sungkono Juga maswawan Untuk menanggapi Monggo Ibu Tuti Maturnuun Ibu Siti Bapak Ibu sekalian Jadi BKKBN Tadi Tidak hanya Ngurusi alat kontrasepsi Salah satunya Ini adalah Berdua ini Insya Allah Adalah tim Pendamping Keluarga Nah Tim pendamping Keluarga itu Adalah Dalam rangka Percepatan Penurunan stunting Dengan target 2024 Itu sebesar 14% Dimana sekarang 23,5 Artinya 100 Itu ada 23-24 Anaknya stunting Nah dimulai Dari mana Dimulai Dari hulunya Yaitu Mulai dari Calon Calon Pengantin Kayak Mas Wawan Tadi Sebutkan Jadi mulai Calon Pengantin Bapak Ibu Yang putra putrine Mau Mau Jadi manten Itu Jangan hanya Ngurusi Masalah Konsumsi Dekornya Seragamnya Dan lain-lain Tapi juga Diurusi Kesehatan Putra putrine Ini pun Wabil khusus Adalah Yang perempuan Karena Yang perempuan Ini Sudah Atau Akan Melahirkan Putra putri Kalau Kondisi Anaknya Perempuan Itu Sehat Insyaallah Itu hamil Dalam Keadaan Sehat Nah Bu Siti Ini Tugasnya Adalah Mendampingi Calon Pengantin Nah Kalau Calon Pengantin Sudah Hamil Biasa Kan Persekot Dulu Itu Karena Era Sekarang Tidak hanya Beli Mobil Tapi Ada Yang Jadi Manten Persekot Dulu Nah Kalau Memang Sudah Hamil Tolong Itu Tetap Didampingi Karena Pendampingan Itu Dimulai Dari Calon Pengantin Ibu Hamil Dan Pasca Persalinan Sampai Putra Putri Nipun Usia Lima Tahun Karena Ini Adalah Masa Masa Rawan Untuk Anak Ini Jadi Stunting Atau Enggak Jadi Tetap Didampingi Tapi Pendampingannya Jangan Bilang Bu Sudah Ke Puskesemah Sapa Belum Untuk Memeriksakan Itu Adalah Calon Pengantin Kalau Sudah Hamil Bu Sudah Diperiksakan Apa Belum Hamilnya Kalau Belum Segera Periksa Kemudian Diukur Lingkar Lengan Sebelah Kirinya Kalau Kurang dari 23,5 Segera Diberikan Asupan Gisi Yang Seimbang Cek Cek HB 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 Kurang Dari 12 Ini Kan Cama Puskesemah Dikasih Tablet Tambah Darah Jadi Tetap Didampingi Ibu Kalau Ibu Ibu Sunarsi Itu Bu Tadi Kan Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Jadi Disana Ada Tribina Kemudian Ada OBPKA Ada PIK Kemudian Lanjut Kependudukannya Itu Penurunan Angka Total Fertility Rate Yang 2,1 Itu Kemudian Melalui Apa Melalui KB Keluarga Berencana Boleh Melalui Kontrasepsi Atau Boleh Menggunakan Penjarangan Kelahiran Ini Menggunakan Dirinya Sendiri Yang penting Efektif Dan Efisien Itu Bu Terima Kasih Ibu Siti Ibu Sunarsi Baik Pak Sungkono Monggo Mungkin Ada Juga Tanggapan Dari Pak Sungkono Ya Jadi Begini Tadi Yang Dijelaskan Oleh Bu Duti Ini Mengenai Tugas PKKBN Tugas Keluarga Berencana Kegiatan Ini Bisa Sukses Itu Tidak Sendirian Jadi Di Lapangan Itu Banyak Fihak Termasuk Di Dalam Lingkungan Mereka Berada Termasuk Air Bersih Termasuk Rumah Asupan Gisi Berkaitan Dengan Gisi Terus Lingkungan Termasuk Kesehatan Lingkungan Jangan Sampai Sanitasi Di rumah Masing-masing Itu Tidak Bagus Jadi Sekarang Ini Begini Masyarakat Kadang-kadang Peduli Sama Rumahnya Tapi Tidak Peduli Sama Lingkungannya Kan Sekarang Ini Kenapa Berkaitan Dengan Penyakit Penyakit Kronis Yang Terus Menerus Jadi Anak Kecil Yang Sudah Dilaharkan Usia 1-2 Tahun Adik Disampaikan Sebelum Melahirkan Termasuk Tugas KKBN Tugas Untuk Stunting Juga Bagaimana Menjaga Lingkungan Termasuk Anak Yang Baru Lahir Termasuk Sampai Dua Tahun Itu Jangan Sampai Sering Kena Penyakit Gitu Lingkungan Semua Berperan Maka Dari Itu Saya Berharap Di Tingkat Bawah Terutama Di Kabupaten Kota Itu Antar SKPD Antar Lintas Sektor Bener-bener Berjalan Seiring Setujuan Jangan Sampai Yang Satu Masyarakatnya Sudah Mampu Membangun Rumah Tangganya Bagus Bagus Fisiknya Bagus Tapi Infrastrukturnya Sampahnya Masih Berserakan Dimana Mana Ini Yang Satu Kota Yang Satu Selatan Kapan Ketemunya Baik Pak Sungkono Jadi Memang Lingkungan Juga Sangat Berpengaruh Baik Pemirsa Tetap Bersama Kami Masih Ada Satu Segmen Terakhir Dalam Program Bincang Sore Yang Akan Segera Hadir Sesaat Lagi Ya Pemirsa Kembali Dalam Program Bincang Sore Di Segmen Terakhir Dimana Acara Ini Dipersembahkan Oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan DPRRI Mas Wawan Monggo Untuk Menanggapi Tadi Ibu Siti Dan Ibu Sunarsis Sekaligus Harapan Terkait Dengan Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Silahkan Tidak Tadi Sudah Menjelaskan Secara Panjang Lebarnya Sudah Jelas Cuman Saya Menggarisbawahi Menambahkan Tadi Yang Ditanyakan Itu Kasus Kasus Terentu MBE Merit Excedent Yang Disampaikan Jadi Ibu Jeningan Sebagai Anggota Dari PPKBD Atau Tim Pendamping Keluarga Ini Mengoptimalkan Tadi Sampaikan Ibu Tutik Pendampingan Ke Ibu Hamilnya Ini Berapa Berapa Kali Dimaksimalkan 8 Kali Selama Kehamilan Itu Yang Dimaksimalkan Karena Bisa Jadi Ibu Hamil Ini Tadi Tidak Memenuhi Sarat Ibu Tutik Ya Mungkin Lengannya Kurang Dari 23,5 Sentimeter HP Dan Sarat Kesehatan Lainnya Itu Yang Harus Dioptimalkan Dalam Pendampingan Ibu Hamilnya Itu Yang Saya Tambahkan Dari Pertanyaan Tadi Baik Kemudian Harapannya Sendiri Mas Awan Jadi Harapan Pemerintah Ini Pemerintah Pusat Provinsi Sampai Kabupaten Sudah Programnya Sudah Dicebut Demikian Baik Namun Itu Semua Keberhasilan Ini Semua Harus Partisipasi Dari Semua Lapisan Masyarakat Baik Harus Berperan Aktif Tidak Hanya Tim Pendamping Keluarga Tapi Semua Lapisan Masyarakat Harus Berperan Aktif Dalam Pencegahan Perlunan Standing Dan Saya Tambahkan Lagi Semangat Dari Pemerintah Kabupaten Sudah Meskipun Standing Dua Dijit Ini Tetap Sudah Mendekati Target Nasional Ini Kami Tetap Berupaya Bagaimana Menjadi Satu Dijit Itu Baik Terima Mas Nah Bu Tuti Terkait Dengan Program Bagai Kencara Dan Percepatan Penurunan Standing Ini Nanti Muaranya Adalah Pada Pembentukan Keluarga Sejahtera Apa Yang Kemudian Harus Diperhatikan Masyarakat Ini Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera Terima Kasih Mbak Tika Bapak Ibu Sekalian Pemerintah Itu Hanya Sebagai Pendukung Tapi Semuanya Bermuara Dari Keluarga Masing Keluarga Adalah Yang Utama Dan Pertama Untuk Putra Putri Anipun Baik Dalam Pendidikan Maupun Pengasuhan Mulailah Dari Keluarga Mulailah Untuk Remajanya Menjadi Remaja Yang Sehat Kemudian Menikah Dalam Keadaan Sehat Hamil Sehat Mempunyai Balita Yang Sehat Kemudian Menjadi Lansia Menjadi Lansia Yang Sehat Jadi Mulailah Dari Keluarga Karena Disini Juga Banyak Balita Balita Tolong Mulailah Dari Keluarga Jadi Di keluarga Sendiri Itu Karena Yang Utama Dan Pertama Itu Baik Ibu Tuti Pak Sungkono Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Seberapa Besar Ini Peran Keluarga Saya Kira Untuk Menjadikan Keluarga Sehat Ini Tidak Hanya Ibu Yang Ngurusi Anak Termasuk Bapak 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 Bisa Harus Membuat Contoh Bagaimana Mengatur Keluarganya Di Saat Keluarganya Sudah Siap Nikah Mereka Memberikan Bimbingan Bagaimana Mereka Supaya Bisa Secara Fisik Bisa Memenuhi Kesehatannya Secara Mental Juga Jangan Jangan Mau nikah Tapi Tidak Punya Pekerjaan Jadi Bagaimana Produktif Ibu Bapak Sekalian Waktu Kemantenannya Senang Tapi Setelah Itu Banyak Masalah Karena Tidak Siap Jadi Orang Tua Memberikan Bimbingan Sehat Menyeluruh Untuk Ketahanan Keluarga Ini Paling Tidak Bisa Berusaha Masing-masing Pelaku Rumah Tangga Baik Orang Tua Atau Nanti Calon Baju Juga Memberikan Contoh Bagaimana Bisa Nutrisi Atau Nutrisi Yang Akan Diasupkan Terlepas Dari Itu Saya Rasa Bukan Hanya Ngomong Teori Tapi Prakteknya Harus Bisa Bekerja Dengan Baik Orang Tua Memberikan Contoh Toladan Dan Juga Memberikan Bimbingan Secara Ekonomi Jangan Kita Berharap Dari Orang Karena Orang Bisa Memulih Kebetulan Harus Dari Dirinya Sendiri Barangkali Itu Supaya Mereka Kedepan Tidak Ketergantungan Anak-anaknya Juga Bisa Mandiri Termasuk Calon Janenya Juga Calon Genderasi Yang Mandiri Gitu Baik Bapak Haji Sungkono Maturnuun Mas Wawan Pak Rahmat Satriawan SOS MHP Terima Kasih Ibu Dokter Anda Suharto TMM Terima Kasih Bapak Ibu Salam BKKBN Maturnuun Bapak Ibu Atas Kehadirannya Pemirsa Sampai Disini Kebersamaan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan DPR RI Saya Mustika Ratna Sampai Jumpa